Dari Pro Pampolda mengatakan bahwa ini perintah dari Mabes Polri untuk memperbaiki kinerja polisi di seluruh Indonesia. Maka saya kemudian menyampaikan siapa nama oknominya dan polseknya di mana untuk kemudian nanti dilakukan sebuah pembernahan di dalam kepolisian. Kepada seluruh aparatur penegak hukum, khususnya polisi, bahwa Anda memiliki hak sekaligus kewajiban nuklal. Untuk selalu melihat perkembangan yang ada di rumah Indonesia di dalam penegakan hukum. Jadi ketika ada video, dugaan, pelanggaran, Anda harus segera turun ke lapangan untuk mengecew. Terlebih-lebih, para babin saya. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Banyak sekali peristiwa di lapangan yang kita alami dan dipertanyakan kepada rumah Pancasila. Yang pertama itu saat kita biasanya parkir kendaraan ya. Di mal, di tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Ada karcis parkir. Kita sudah bayar parkir. Di dalam karcis itu ditulisi bahwa kehilangan kendaraan ataupun barang di motor itu tidak menjadi tanggung jawab daripada pelaku usaha dalam hal ini yang memberikan jasa di bidang parkir. Sering juga kita datang ya beli barang di toko atau di manapun di seluruh Indonesia. Rencananya, contoh ya, saya beli sepatu atau beli celana mau untuk hadiah teman ini, ternyata celananya tidak pas atau sepatunya tidak pas atau tidak cocok, minta ganti. Ketika kita datang mengembalikan, sudah ada klausula bahwa barang tidak boleh dikembalikan atau uangnya tidak mau dikembalikan. Padahal barang yang kita beli tersebut belum dipakai atau digunakan oleh kita. Pertanyaannya, bang apakah ada aturan hukumnya atau tidak? Nah, di dalam hukum diatur ya bahwa setiap perjanjian itu harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang bebas. Jadi tidak boleh dibuat oleh salah satu pihak saja. Apalagi di dalam perlindungan terhadap konsumen. Khususnya bagi pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa untuk diterima oleh seorang konsumen, dimanapun itu. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, di dalam pasal 18 itu dicantumkan secara tegas. Setiap pelaku usaha yang menawarkan barang ataupun jasa itu dilarang untuk mencantumkan klausula baku. Yang pertama itu tentang pernyataan bahwa adanya pengalihan tanggung jawab terhadap sebuah jasa atau sebuah barang yang mereka tawarkan. Jasa dalam hal ini umpamanya contohnya parkir tadi. Ketika ada kendaraan kita yang hilang, kemudian mereka mengalihkan bahwa itu bukan tanggung jawabnya kami, tanggung jawabmu sendiri. Itu tidak diperbolehkan. Ancaman hukumannya tidak main-main loh. Diatur di dalam pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ancamannya 5 tahun penjara atau denda sebesar 2 miliar rupiah. Maksud daripada ancaman pidananya seperti apa? Maksudnya begini, pelaku usaha akan dilaporkan oleh seorang konsumen yang merasa dirugikan, maka dia diberikan ruang. Pertama umpamanya, diputuskan Anda membayar ganti kerugian umpamanya 200 juta rupiah. Ketika 200 juta rupiah ini tidak dibayarkan, maka ada ancaman pidana yang mengikuti. Umpamanya ancamannya 1 tahun penjara dan denda atau denda umpamanya 200 juta. Maka ketika dibayar 200 juta, dia tidak perlu masuk penjara. Tetapi ketika 200 jutanya tidak dibayarkan, maka dia wajib untuk masuk penjara. Ini adalah ketentuan Undang-Undang. Dan bagi Anda di seluruh Indonesia ada jurisprudensi, ada banyak sekali, salah satu contoh yang ada di rumah Pancasila. Ini putusan nomor 2157 ya, tahun 2010 dari Makama Agung. Ini tentang seorang warga negara Indonesia yang kehilangan motor. Di dalam putusannya, Makama Agung mengatakan bahwa pelaku usaha, pelayanan parkir ini, melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau perbuatan melawan hukum itu berarti ada perbuatan pelanggaran di dalam bidang pidana. Sehingga dia dapat dihukum pidana. Ini ganti ruginya sampai 17.500.000 loh. Untuk motor yang hanya harganya sekitar 10-an juta. Kalau tidak dibayarkan, maka pelaku usaha yang mengelola parkir ini akan dihukum pidana. Dengan ketentuan di sini ditentukan, umpamanya 6 bulan, 7 bulan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagi seluruh sahabat rumah Pancasila yang ada di Indonesia ya, ketika Anda mengalami masalah di dalam praktik hidup sehari-hari, maka Anda jangan lupa, pakailah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 Junto Pasal 62. Sehingga apa? Anda akan mendapatkan hak-haknya. Termasuk bagi Anda yang membeli barang di toko, supermarket, dan lain sebagainya. Untuk hadiah atau apapun, setelah pulang, ternyata dicek, barangnya tidak cocok, tidak sesuai, Anda kembalikan, minta uangnya kembali, wajib dikembalikan. Kalau tidak, tempulah jalur pidana dengan melaporkan yang bersangkutan ke muka hukum. Nanti di muka hukum, mungkin ada restoratif justice, karena ancamannya kan hanya 5 tahun. Ganti rugi diberikan, perkaranya dianggap selesai. Tapi kalau ternyata, pelaku usaha tidak mau kembalikan barangnya, proses hukumnya berlanjut, dan polisi bisa melakukan penahanan terhadap mereka, karena ancamannya 5 tahun. Maka, jangan lupa, mulai sekarang, setiap semua kegiatan kita di lapangan, menitipkan kendaraan, membeli barang-barang, kita punya hak. Seperti yang diuraikan oleh rumah Pancasila tadi. Next video, ikuti terus rumah Pancasila. Tadi malam itu, saya ditelepon oleh Propam, di Polda, Jawa Tengah. Mereka menanyakan kepada saya, Pak Yosep berkenan tidak, untuk melaporkan Oknum, polisi yang kebetulan, meminta uang, ketika adanya pengambilan mobil, yang kebetulan, sementara disita oleh polisi. Karena, dilakukan penggagalan, ketika mobil tersebut, akan dijual, oleh seseorang yang rental mobil. Mungkin, bagi sahabat rumah Pancasila, yang ikuti video rumah Pancasila, pasti tahu, video yang rumah Pancasila, membantu secara gratis, mobilnya bisa kembali, kepada yang bersangkutan. Dari Propam, Polda mengatakan, bahwa ini perintah, dari Mabes Pori, untuk memperbaiki, kinerja polisi di seluruh Indonesia. Maka, saya kemudian menyampaikan, siapa nama Oknumnya, dan polseknya di mana, untuk kemudian nanti, dilakukan, sebuah pembendahan, di dalam kepolisian. Dengan saya menyampaikan, tentang hal-hal juga, yang memperingan, daripada, apa yang dilakukan, oleh Oknum Polisi tersebut. Ini mengenai, bagaimana kita, melakukan penegakan hukum, di rumah Indonesia, secara baik. Di dalam, peraturan Kapolri nomor 6 ya, tahunnya itu adalah, 2019, tentang, penyidikan tindak pidana, khususnya, di dalam pasal 3 itu, disampaikan bahwa, laporan pidana itu, ada dua model. Yang pertama itu, adalah model A. Model A ini adalah, laporan pidana, yang dilakukan oleh, aparatur penegak hukum, dalam hal ini, polisi sendiri. Jadi, polisi yang mengetahui, mengalami peristiwa, atau melihat, sebuah peristiwa pidana, di lapangan, dia diberikan, hak, diberikan, kewajiban, oleh undang-undang, melalui peraturan Kapolri ini, untuk, memberikan laporan, kepolisian. Kenapa, polisi diberikan, hak, dan kewajiban, untuk itu? Karena, polisi ini kan ada, yang turun sampai di lapangan, itu babinsah. Apalagi saat ini, dengan kemajuan teknologi, kan banyak sekali, masyarakat, yang menaikkan, video-video, tentang kejadian-kejadian, yang ada di lapangan, di seluruh Indonesia. Maka, perkap nomor 6, tahun 2019, ini, sebenarnya juga, memberikan, sebuah perintah langsung. Jangan menunggu, masyarakatnya, yang melapor. Karena, kadang masyarakatnya, tidak tahu, cara untuk melapor. Di samping itu, masyarakatnya, juga kadang takut, nanti melapor, dibebani lagi, harus apa, keluarkan uang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, polisi ini, harusnya segera langsung, melakukan upaya, agar supaya apa, agar supaya ke depan, masyarakat kita, semakin paham hukum, dan tahu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang benar, dan mana yang tidak benar, ketika mereka hidup, di ruang publik. Maka melalui video ini, sebenarnya, rumah Pancasila, ingin menyampaikan, kepada seluruh, aparatur penegak hukum, khususnya polisi, bahwa Anda memiliki hak, sekaligus kewajiban mutlak, untuk selalu melihat, perkembangan yang ada, di rumah Indonesia, di dalam penegakan hukum. Jadi ketika ada video, dugaan, pelanggaran, Anda harus segera, turun ke lapangan, untuk mengecek. Terlebih-lebih, para babin saya, yang ada di daerah, untuk turun melihat, kemudian mereka, inilah yang diberikan tugas, untuk kemudian, membuat laporan-laporan. Sehingga apa, polisi dapat terjun langsung, untuk kemudian, melakukan penegakan-penegakan hukum, di bidang, apa namanya, pidana. Termasuk, kalau ternyata, di lapangan itu dilihat, ada pelanggaran-pelanggaran nih, yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi, berdasarkan apa, video-video yang dinaikkan oleh, warga masyarakat Indonesia. Terlebih-lebih, khususnya ya, mungkin paling banyak itu terjadi, di dalam bidang penegakan hukum, lalu lintas, dan lain sebagainya. Ini penting sekali bagi kita. Nah, di dalam yang model B itu, yang melaporkan adalah, masyarakat langsung. Oleh karena itu, kerjasama nih, partisipasi, antara polisi, antara masyarakat ini, perlu dikembangkan. Sehingga ke depan, citra polisi negara Republik Indonesia, menjadi lebih baik. Kenapa rumah Pancasila, menyampaikan ini? Rumah Pancasila, menyampaikan ini, dengan satu keinginan, agar citra polisi, yang saat ini terpuruk, bisa dikembalikan, secara baik dan nyata. Dengan cara, para anggota kepolisian, yang ada di lapangan, dan melihat kejadian-kejadian, yang didugah adalah tindak pidana, segera langsung merespon, dengan cara membuat, pengaduan-pengaduan, yang dilakukan, oleh mereka sendiri. Sehingga ke depan, masyarakat kemudian, menjadi sadar bahwa, oh ternyata, kepolisian negara Republik Indonesia, inilah yang membuat, kita aman, kita nyaman, kita tentram, ketika, berada di rumah Indonesia, melakukan semua aktivitas kita. Baik di dalam dunia nyata, maupun di dalam, media sosial. Oleh karena itu, Sobat Rumah Pancasila, jangan lupa ya, selalu buka mata, buka telinga, buka hati, untuk selalu berbuat baik, di rumah Indonesia, karena berbuat baik, itu adalah perintah, daripada Pancasila. Pancasila memerintahkan kita, untuk selalu berbuat kasih, berbuat cinta, dan berbuat apapun, di rumah Indonesia, yang penting adalah, baik untuk kita semua. Salam Pancasila, dan salam penegakan hukum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.